Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyebut kondisi dua warga Indonesia yang positif corona saat ini secara fisik sehat. Sedangkan 48 orang yang sudah melakukan kontak fisik kepada NT dan MD saat ini sedang melakukan pemantauan serta pemeriksaan oleh petugas kesehatan. Menteri Kesehatan beserta jajaran menyampaikan kondisi serta perkembangan dua warga negara Indonesia yang positif terjangkit virus corona. Di Gudung Kemenkes, Rasuna Said, Setia Budi, Jakarta Selatan, Senin sore. Menurut Terawan Agus Putranto, kondisi fisik NT dan MD saat ini mulai berangsur baik, sudah tidak batuk, pilek, dan demam. Kendati demikian, pihaknya akan terus melakukan penanganan medis di ruang isolasi RSPI Sulianti Saroso dan akan menyampaikan kondisi ibu dan anak itu setiap harinya. Kemenkes juga melakukan pemantauan dan melakukan pemeriksaan terhadap 48 orang yang sudah melakukan kontak fisik kepada kedua warga Depok itu. NT terjangkit virus corona setelah hubungan fisik dan SA dengan seorang warga negara Jepang yang sudah terkena COVID-19. Hal itu mengakibatkan orang tua MD yang tinggal satu rumah ikut terjangkit virus corona. Yang sekarang dua orang itu dirawat di rumah sakit Sulianti Saroso, di ruang isolasi, kondisinya baik, kondisinya baik. Artinya tidak ada demam, tidak ada sesetapas, makan juga enak. Kita lihat hari-hari, mungkin besok, kegiatan dia juga mau kita ekspos. Kalau pasien yang diizinkan, kita ekspos terus. Tapi kalau pasien yang diizinkan, kalau tidak, kita, saya, atau dari dirijen B2B, ya akan me-exposnya kondisi harian. Kita lihat yang diizinkan dari rumah sakit komosik. Sebentar, kami sudah melakukan plastering, melihat, mencermati, ya, dan menghitung resikonya. Di dalam yang melihat teknologi, dikenal dengan namanya teknik, ya. Kemungkinan seranganannya itu gimana? Itulah yang kemudian dilakukan nantinya tracing untuk dilanjutkan ke pasis atau dilanjutkan ke pak.